Nah langsung digalok Diaduk-aduk supaya bumbu yang tadi bisa merata Lagi sibuk pesanan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya akan membuat 9 Dari Kulit lumpia Itu kulit lumpianya Nah ini kulit lumpia Yang dibeli banyak Dari pasar Nah ini yang sudah dibuka Alat-alat Atau bahan-bahannya Bisa dibeli di pasar Nah ini bumbu-bumbunya Nanti bumbunya dipakainya Kalau sudah digoreng Dan pakai pelengketnya Ada dari terigu Yang dikasih air Nanti dipoles ke lumpiannya Tonton terus prosesnya Pembuatan cemilan dari Lumpia Terima kasih Terima kasih yang sudah mampir Atau yang baru mampir Ke channelnya Semoga 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 dalam keadaan Sehat Walafiat Dan selalu Di Gampangkan riziknya Dan selalu Disukseskan Tonton terus videonya Semoga videonya Merupakan Dan Bisa Terima kasih Dan sebentar lagi Akan Masuki Hari Tembaran Atau Hari Raya Idul Fitri Bagi umat Islam Ini proses pembuatan Bisa untuk Sembilan Nanti Bulan Buasa Tonton terus videonya Sampai selesai Oke Dan Saya Mohon Dukungannya Supaya Bikin Videonya Lebih Semangat Lagi Kasi Komen Like Share Dan Subscribe Ini Prosesnya Atau Pembuatannya Kulit Dari Kulit Lumpia Nanti Buat Sembilan Nah Ini Kulit Nanti Geleng Geleng Dulu Ini Proses Lagi Proses Pembuatan Geleng Bikin Seperti Biasa Ini Adalah Istri Mengejang Itu Yang Sudah Nah Ini Yang Sudah Jadi Ntar Ini Digoreng Ntar Ini Prosesnya Masih Berlanjut Nanti Dipotong Langsung Digoreng Tonton Terus Videonya Ini Baru 2% 2% Terigu Yang Tadi Dikasih Air Mohon Maaf Tidak Video Lagi Mencek Nya Nah Buatannya Seperti Ini Bahannya Murah Tapi Tidak Murahan Simpel Pokoknya Rasanya Mantap Cocok Untuk Makanan Atau Cermilan Ringan Bahan Bahannya Banyak Banyak Sekali Di Pasar Untuk Yang Mau Bikin Sembilan Seperti Ini Cuman Belum Piasa Degulung Gulung Ini Bumbu Pedas Ini Bubuk Cabe Bubuk Cabe Ini Bisa Pakai Ini Atau Bulan Penyedapnya Nanti Yang Tidak Taburkan Dan Juga Yang Pakai Ini Rasa Belado Masih Banyak Rasa Lagi Ada Rasa Jagung Jika Anda Maunya Terserah Ada Juga Yang Pak Ntar Dikasih Daun Druk Bisa Terserah 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 9 Quintal Bisa Bisa Terserah chapter Terserah Yang teba еп Terserah Terserah selamat menikmati 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 siarung goreng minis yang sudah tadi di penting sudah dipotong-potong sekitar dua sentian sekarang proses penggorengan persiapan untuk menyayai minyak sudah dituangkan persiapan untuk menggoreng itu sudah digoreng jangan terlalu lama nanti bisa gosong karena kulit menti yaitu tipis jadi digorengnya sudah sekali matang jadi kalau terlalu lama nanti gosong dan jangan terlalu digiamkan harus sering mengoleh-oleh supaya tidak kebosongan itu sudah kelihatan panahnya agar mengkuning nah suaranya sudah menggesak-gesak sebab itu terhadapnya sudah kering sudah kering-kering selamat menikmati 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 supaya nanti harum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bumbu nih yang belum dikasih bumbu cemilan murah tapi tidak murahan ini bumbu rasa balado jadi bumbunya ada pedas, gurih, balado bumbu belado hati-hati kalau kasih bumbunya karena ini sangat menyengat nah itu daun jeruk yang tadi digoreng supaya lebih harum selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih ini digalok diaduk-aduk supaya bumbu yang tadi bisa mengatak saya lagi sibuk pesanan terima kasih 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 ini yang sudah dimasukkan ke toples terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai semoga videonya mengembur dan bermanfaat bisa untuk usahaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih